Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, apa kabar pemirsa Rafa TV, saat ini saya sedang berada di kampus B UIN Redenfata, Palembang. Tepatnya pada tanggal 4 Maret 2022 telah diadakannya penanaman 5.000 pohon, berikut liputannya. Jumat 4 Maret 2022, Universitas Islam Negeri Redenfata, Palembang mengadakan penanaman 5.000 pohon di kampus B UIN Redenfata, Palembang dengan tema Reduksi karbon dioksida dan tingkatkan produksi oksigen sebagai kontribusi pengurangan emisi gas rumah kaca untuk keberlanjutan lingkungan hidup dan kesejahteraan umat Islam. Diawali dengan penampilan Hadro, acara ini dihadiri oleh Alisa Wahid selaku Wakil Ketua PBNU, Kiai Haji Ahmad Said Asrori selaku Katib PBNU, Dr. Rosyidin Ahsan selaku Asisten 1 Pemprov Sumatera Selatan, Dr. Insinyur Bambang Hendoroyono MM selaku Sekretaris Jenderal KLHK, dan Prof. Dr. Nyai Hodija SAG MSI selaku Rektor UIN Redenfata, Palembang, serta para petinggi lainnya. Rektor UIN Redenfata, Palembang, Prof. Dr. Nyai Hodija SAG MSI mengatakan, bahwa 5.000 pohon diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kegiatan penanaman pohon kita pahami bersama sebagai salah satu bentuk refleksi pemahaman tentang pentingnya pohon bagi kehidupan. Membangun model kehidupan baru, model kehidupan yang lebih ekologis, itu yang lebih penting. Pentingnya penanaman pohon di lingkungan kampus ini seperti apa kira-kira Ibu? Itu satu, agar kampusnya nyaman, agar kampusnya sejuk, mengurangi kebutuhan untuk pendingin udara, artinya mengurangi karbon, emisi karbon. Lalu kemudian yang kedua, mengajarkan kepada mahasiswa dan sivitas akademika. Jangan lupa Presiden Jokowi itu mencanangkan tahun ini akan melakukan penanaman pohon, berjuta-juta pohon sepanjang tahun 2022. Jadi ini kickstart yang sangat bagus di UIN Raden Fatah, untuk UIN Raden Fatah maupun untuk PBN Usli. Ya, pentingnya, oke terima kasih ya Rafa TV, jadi hari ini kita melakukan penanaman yang totalnya sebenarnya 5000 pohon di kampus B. Ya, kemudian hari ini simbolis ada 22 pohon, tanaman pohon. Kita mau menghijaukan kampus B, sehingga kampus B ini menjadi sumber oksigen ya, buat kita, buat kehidupan. Buat sivitas akademika dan kenyamanan serta keindahan, estetika, sehingga kita belajar nyaman. Berpikir nyaman, jadi nanti harapannya semakin hijau, jadi hutan atau hutan kota, dan kemudian produksi oksigen, kemudian tarik karbon dioksida. Sehingga kita merasa iklim mikronya menjadi baik dan kita nyaman. Sehingga kita bisa beraktivitas dengan optimal dan maksimal. Sekira itu, jadi harapan kita, kita semua simbolis harus terus menggalakkan kegiatan seperti ini, tanam-menanam. Jangan ada ruangan sedikitpun yang kita biarkan kosong atau gersang. Tanam dan tanam, supaya oksigen terproduksi lebih banyak dan karbon dioksida semakin berkurang. Saya kira gitu. Terima kasih. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Anggi Rahmatunisa dan kru yang bertugas melaporkan untuk Rafa TV. Terima kasih.